Hai teman-teman, disini saya Shantika Kunina Maharani bersama ketiga teman saya, yaitu Nur Chayani Sarifa, Dianurur Aini, Diyar Oktaviana. Disini kita akan belajar mengenai apa itu Paradigma Outpublic Administration dan Paradigma New Public Management. Oke, kita mulai dari apa sih Paradigma itu? Secara etimologis, kata Paradigma berasal dari bahasa Yunani, Paradigma, yang berarti pola atau contoh. Istilah Paradigma pertama kali diperkenalkan dan dipopularkan oleh Thomas Kun pada tahun 1962. Dan Kun berpendapat bahwa Paradigma adalah cara pandang untuk mengetahui realitas sosial tertentu secara spesifik. Nah, yang pertama kita membahas tentang Paradigma Outpublic Administration. Jadi, Paradigma Outpublic Administration atau OPA biasanya disebut oleh administrasi publik tradisional. Tujuan dari Paradigma Outpublic Administration ini adalah melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan, di mana dalam pelaksanaannya dilakukan dengan netral, profesional, dan lulus mengarah kepada tujuan yang didetapkan. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang sejarah PEPA. Perjalanan penyelenggaraan peran administrasi publik yang demikian telah mengalami berbagai macam perkembangan. Dimulai dari masa sebelum lahirnya konsep negara bangsa hingga lahirnya ilmu modern dari administrasi publik yang hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perkesan paradigma. Mulai dari model klasik yang berkembang dalam kurun waktu 1855 atau 1887 hingga akhir 1980-an. Konsep yang pertama berkembang saat itu adalah konsep The Outpublic Administration. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh seorang presiden Amerika Serikat dan juga merupakan guru besar ilmu politik, Padra Wilson. Beliau menyatakan bidang administrasi itu sama dengan bidang bisnis. Maka dari itu muncul konsep ini. Ada dua kunci dalam memahami paradigma of public administration ini. Pertama, adanya perbedaan yang jelas antara politik dengan administrasi. Kedua, perhatian untuk membuat struktur dan strategi pengelolaannya hak organisasi publik diberikan kepada manajernya agar tugas-tugas dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, toko paradigma of public administration. Antara lain adalah pelopor berdirinya ilmu administrasi negara, Padra Wilson, dengan karyanya The Study of Administration pada tahun 1887, serta F. W. Taylor dengan bukunya Principles of Scientific Management. Yang keempat, kelemahan dari paradigma of public administration, yaitu A. Dalam model ini, menerapkan paradigma birokrasi, yang awalnya bertujuan untuk menciptakan efisiensi organisasi, namun di dalam pelaksanaannya justru menjadi sarang inefisiensi dari organisasi tersebut. B. Birokrasi sebagai organisasi formal tidak mewadai dan menakomodir aspek informal individu. C. Tumpang tinggi kepentingan individu mengakibatkan terjadinya penyimpangan. D. Dalam wilayah politik, prinsip-prinsip administrasi sulit diterapkan karena adanya tarik-menarik antara prinsip efisiensi dan keadilan sosial dalam proses pengambilan keputusan. E. Masalah keterbatasan sumber daya, sehingga ada prioritas organisasi publik dalam melakukan distribusi. F. Prioritas yang didasarkan pada efisiensi kadang merupakan paradok dalam kebijakan distributif yang dilakukan pemerintah. G. Ketika administrasi publik berpikir tentang efisiensi, maka aspek keadilan biasanya terpinggirkan. H. Dijibatani dengan parameter efektivitas dalam pengambilan keputusan di organisasi publik. I. Pegawai negeri atau PNS yang apolitis. Kepentingan politik individu atau kelompok sering dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. J. Hierarki dan peraturan. Ketat. Menciptakan inefisiensi dalam penggunaan sumber daya dan kelemahnya fleksibilitas dalam merespon perubahan lingkungan. K. Keajikan dan stabilitas. Pegawai atau lembaga publik membangun sistem yang menafikan perubahan dan yang terjadi disfungsi atas manajemen pengelolaan pegawai. Yang kelima, prinsip paradigma on public administration. Yang pertama, fokus pemerintah pada pelayanan publik secara langsung melalui badan-badan pemerintah. Kebijakan publik dan administrasi menyangkut perumusan dan implementasi kebijakan dengan penentuan tujuan yang dirumuskan secara politis dan tunggal. Administrasi publik mempunyai peranan yang terbatas dalam pembuatan kebijakan dan kepemirinan tahanan. Administrasi publik lebih banyak dibebani dengan fungsi implementasi kebijakan publik. Pemberian pelayanan publik harus dilaksanakan oleh administrator yang bertanggung jawab kepada LPEP official atau pejabat birokrat politik dalam memiliki diskresi yang terbatas dalam menjalankan tugasnya. Administrasi negara bertanggung jawab secara demokratis kepada pejabat politik. Program publik dilaksanakan melalui organisasi hirarkis dengan manajer yang menjalankan kontrol puncak organisasi. Nilai utama organisasi publik adalah efisiensi dan rasionalitas. Pengertian New Public Management Menurut Hood Christopher, 1991 dari bukunya Public Management for All Seasons, New Public Management atau yang biasa disikat dengan MBM atau dalam bahasa Indonesia juga dikenal dengan manajemen publik baru adalah sebuah pendekatan. Dalam menjalankan kegiatan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh organisasi publik atau pemerintahan, baik pada level pusat maupun daerah yang menitik beratkan pada anggapan bahwa manajemen yang dilakukan sektor bisnis lebih unggul daripada manajemen yang selama ini diselenggarakan oleh birokrasi sehingga perlu diganti. Yang kedua, NPM merupakan teori manajemen publik yang beranggapan bahwa praktik manajemen seksa swasta adalah lebih baik dari praktik manajemen sektor publik. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kinterja sektor publik perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan di sektor swasta, misalnya terkait dengan mekanisme pasar, kompetensi tender, dan privatisasi perusahaan-perusahaan publik. Yang ketujuh adalah sejarah New Public Management New Public Management muncul tahun 1980-an dan menguat tahun 1990-an sampai sekarang. Prisip dasar paradigma New Public Management adalah menjalankan administrasi negara sebagaimana menggerakkan sektor bisnis. Strategi ini perlu dijalankan agar birokrasi model lama yang lamban, kaku, dan birokratis siap menjawab tantangan era globalisasi. Model pemikiran semacam New Public Management dikemukakan oleh David Osborne dan Ted Gebbler pada tahun 1992 dalam konsep Reinventing Government. Osborne dan Gebbler menyarankan agar menyuntikkan semangat wirusaha ke dalam sistem administrasi negara. Yang kedelapan, tokoh New Public Management New Public Management pada awalnya dikenalkan oleh Christopher Hood pada tahun 1991. Yang kesembilan, kelemahan dan kelebihan New Public Management. Kelemahannya adalah yang pertama, berorientasi pada hasil bukan pada proses. Yang kedua, masyarakat dianggap sebagai klien sehingga berorientasi pada keuntungan. Kelebihannya adalah yang pertama, mengadopsi nilai-nilai manajemen untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Yang kedua, mulai fleksibel karena sudah mulai menjalin kemitraan dengan sektor private atau swasta atau invisible hand. Bahasan yang selanjutnya atau yang ke sepuluh yaitu prinsip New Public Management. Terdapat tujuh poin dalam prinsip ini. Yang pertama, pemanfaatan manajemen profesi dalam sektor publik. Kedua, penggunaan indikator kinerja. Tiga, penekanan yang lebih besar pada kontrol output. Empat, pergeseran perhatian ke unit-unit yang lebih kecil. Lima, pergeseran ke kompetisi yang lebih tinggi. Enam, penekanan gaya sektor swasta pada penerapan manajemen. Dan terakhir, yang ketujuh yaitu penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih tinggi dalam penggunaan sumber daya. Sebelas, terdapat perbandingan paradigma Old Public Administration dan New Public Management. Di dalam perbandingan ini, terdapat enam elemen berdasarkan sumber dari Denhard dan Denhard 200. Elemen pertama yaitu konsep public interest. Konsep public interest di dalam paradigma Old Public Administration adalah sesuatu yang diterjemahkan secara politis dan tercantum dalam aturan. Dan konsep public interest dalam New Public Management adalah kepentingan publik mewakili agregasi kepentingan individu. Yang kedua, ada elemen siapa yang dilayani. Dalam paradigma Old Public Administration yang dilayani adalah klien dan konstitusi, dan dalam New Public Management yang dilayani adalah pelanggan. Yang ketiga, ada peran pemerintah. Dalam paradigma Old Public Administration, peran pemerintah adalah mengayuh, atau mendesain dan melaksanakan kebijakan yang terpusat pada tujuan tunggal dan ditentukan secara politik. Dalam New Public Management, peran pemerintah adalah mengarahkan, atau bertindak sebagai katalis untuk mengembangkan kekuatan pasar. Yang keempat, ada elemen struktur organisasi. Dalam paradigma Old Public Administration, struktur organisasinya adalah organisasi birokratis, kewenangan top-down. Dan dalam New Public Management, struktur organisasinya adalah organisasi publik terdesentralisasi. Yang kelima, ada mekanisme pencapaian sasaran kebijakan. Dalam paradigma Old Public Administration, mekanismenya adalah melalui program yang diarahkan oleh agen pemerintah yang ada. Dan dalam New Public Management, mekanismenya adalah melalui pembentukan mekanisme dan struktur intensif. Yang terakhir, ada elemen keenam, dasar motivasi perangkat dan administrator. Dalam paradigma Old Public Administration, dasar motivasinya adalah gaji dan tunjangan, disertai perlindungan bagai pegawai negeri. Dan dalam New Public Management, dasar motivasinya adalah semangat wirausaha, keinginan ideologis untuk mengurangi ukuran pemerintah. Yang kedua belas, sekaligus yang terakhir, ada contoh praktik, paradigma Old Public Administration dan New Public Management. Contoh praktik pada paradigma Old Public Administration. Pada era ini menganut falsafah political theory, di mana politik dan administrasi merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan bagai sekeping mata uang. Terdapat banyak pendukung pemikiran filsafat pada era ini, seperti Confucius, Plato, Aristoteles, Niccolo Machiavelli, Montesquieu, J.J. Rosso, John Stuart Mill. Dalam praktiknya, bisa dikatakan masih berjalan di negara-negara berkembang yang menganut paham kerajaan seperti Brunei Darussalam, Arab Saudi, dan lain-lain. Dan juga termasuk di Indonesia, di mana prinsip ini berlaku pada masa Belanda atau mungkin sampai saat ini. Selanjutnya ada contoh praktik New Public Management. Penerapan New Public Management banyak diterapkan di negara-negara Anglo-Saxon, seperti Australia, Kanada, New Zealand, Inggris, dan USA. Di mana di negara-negara tersebut, sektor falsafah memegang peranan penting dalam pengelolaan masyarakat, serta merupakan partner pemerintah dalam rangka work better dan cost less. Di Indonesia pun, good governance mulai digaungkan pas secara reformasi tahun 1998, bahwa pemerintahan kita akan menjalankan good governance. Yang menjadi permasalahan adalah, apakah sudah bisa berjalan dengan baik bangsa kita mengadopsi sistem tersebut secara utuh? Terima kasih telah menonton!